musik 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 bawa papanya aja borin ya musik bawa bawa pake tanah turun musik usik muar sik musik jadi bawa langsung nama musik nama Sayang aku mau ketemu, mau belajar bikin bisnis ya? Apa? Aku mau belajar bikin bisnis oke? Oh iya, itu kayaknya makanannya Chef Juna tuh enak-enak Ya justru, karena dari itu, boleh kan? Aku belajar dari Chef Juna? Boleh Oke guys, aku pulang syuting, nanti mau ke tempatnya Chef Juna boleh? Belajar masak ya? Nice, aku mau belajar sama Chef Juna gimana mau bikin bisnis terbaru Dan makan, makanan, masak, masak, makanan, makan, masak, dan yang enak-enak Lah, udah disini aja Bosku, apa kabar Bosku? Bosku, wah ini baru Bosku nih Kembalik kembali kembali Kalau belajar restorannya, gue mau ayam-ayamnya Ini gue bener-bener mau bikinnya Aduh, apa dulu? Apa dulu? Gimana menurut lo, yang laku kira-kira di Indonesia bikinnya apa? Yang enak Yang enak Hah? Yang enak? Ini sering gue liat Chef Juna, Chef Renata tuh disini ya? Yes Wah, halo Wah, kok yang... Itu bikin apa lagi nih? Ini sambal bawang goreng Oh Udah disiapin nih buat lo, khusus Gila, Chef Juna Oh ini tempat, kalau private-private disini ya? Private, ya Si Renata punya tempat ini Bisa disewa buat ya Gathering, private dining Di sini ya Macem-macem Seru dulu ya di sini ya Nah, banyak juga resep rahasia yang hadir katanya tercipta di sini, bener nggak Chef? Betul Apa aja? Kemarin... Ini bocoran aja ya Ya, nggak apa-apa loh Kemarin kita kan ada project satu lagi yang namanya Kisah Rasa, itu juga baru tayang Jadi bener-bener Netflix style Wih! Bener-bener kualitasnya tuh Netflix banget Menggali bener-bener kuliner Nusantara yang otentik Jadi kita bener-bener ke daerahnya Dengan pembuatnya dan lain sebagainya Tapi ada juga episode yang Masak disini Dengan bintang tamu yang Mempunyai makna Personal Terhadap sebuah hidangan Jadi mereka berasal Dan lain sebagainya Kemarin di sini tuh dapet tongseng Tongseng kambing Renata yang buat Terus gue buat ini Soup kondro sama kondro bakar Wah, enak banget Bintang tamunya ada juga nanti, lihat Wah, lu pengen lihat Tapi nggak sanggup bayar yang ini bintang tamu Ya, kalau lu tinggal telepon gue doang Gue mah ikut-ikut aja, Chef Senang-senang, sesem-senang Buat lu nggak amanah Gue nggak, gue nggak cari duit Gue cari kesenangan aja Nah, ini ya ya Kalau begitu cocok ya, boleh Tapi enggak lah, teman-teman Nah, ini namanya apa nih Chef? Ini kan cumi sambal bawang goreng Ini cumi sambal bawang goreng Nah, ini yang udah tidak bisa diarahkan lagi The one and only and the best Ayam woku Buat lu kan? Iya Ini ayam woku Dua-duanya iya? Kalau kalian lihat di daily box ya Di daily box itu Ada dua resep makanan yang diciptakan oleh Chef Duna Ya, ini dua ini Awalnya ya Awalnya ya Ceritanya gimana sih waktu lu bikin ayam woku? Makanan ini dua ini Ah, simple aja sih Sebenarnya Di approach sama bos daily box si Kelvin Bos Kelvin? Siap bos? Amun bos Diajak join awalnya Terus kreasi menu Terus gue sekalian mikir pada saat itu simple ya Sebelum daily box semua orang tuh pada bilang Oh makanan Chef Duna mahal, makanan Chef Duna mahal Makanan Chef Duna mahal Kita yang biasa-biasa nggak bisa nikmatin Oke Begitu daily box ngajak kerja sama Ya udah deh Ini kesempatannya Biar mereka-mereka yang bilang begitu bisa juga merasakan Karena It's a rice box kan? Ya ini kan harganya Harganya Merakyat Jadi ini pembuktian bahwa Chef Duna bisa memberikan resep yang merakyat Merakyat, betul Kenapa ayam buku sambal cumi sambal bawang goreng? Jadi Ya kan gue menadu 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 Terus Besar di Bali Wah Jadi Kita kasih dua hidangan ini yang berkarakter Rasanya otentik Tapi juga ada personal Ininya ya Sentimental value nya Dan ternyata sekarang Lumayan sih Iya lah Bukan lumayan lagi bro Gila Kita cobain gimana Chef? Ayo Silahkan Maaf memang ya Gue baru akhirnya kesini loh Gue pernah ngomong sama Renata Chef Wah kapan lah Pokok tempat lo private timing 20 orang Ini bagus ya Ini bagus ya Beneran Apalagi kalau di luar Cuaca cerah dia kan ada meja-mejanya Iya Lampunya nyala Bagus loh Pinter sih Renata buat beginian Lu sendiri bisa join sama Dailybox? Pertamanya gimana tuh? Gue kan ga punya manager ya Sama sekali? Sama sekali Sampai sekarang Jadi langsung kontak lo? Langsung kontak Jadi semua kerjaan semua lewat email Oke Ya masuk email Jadi yang namanya kerjaan ya Gue kan orang lama Attitude tuh penting Bener Jadi kalau kerjaan dia Emailnya Bahasanya selebor Gayanya so asik Kalau gue ga gue baca Gue delete Nah Jadi lu kalo mau ngajakin kerja sama Sama Chef Juna Jangan so asik lu Pasal lu yang bagus Yang bener Serius ngajakin kerja sama Serius gitu Bukannya harus jembah-jembah Tapi proper bang Iya Nah kebetulan Dailybox Sangat proper Sopan tapi ga dibuat-buat Misinya jelas Pokoknya juga very detail Tapi padat gitu loh Ga bertele-tele Itu menarik Dan mereka ingin Menjadi seperti brand makanan luar Yang mendunia Tapi ini brand makanan Indonesia Setidaknya Di seluruh Indonesia dulu Jadi misinya ada Company profile nya ada Latar belakangnya juga diceritain secara singkat Jadi akhirnya kita Kerjasama Balas dulu email nya Janjian ketemu Ngobrol Lebih srek lagi Jadi sebenernya ga ribet Mau kerjasama sama Chef Juna Yang paling penting Lu jelas Jelas Bertele-tele Bertele-tele Jangan belum apa-apa Udah nanya harga paling males ya Nah Bener lu Chef itu kan sebenernya Kalau menurut gua Profesi Chef Art Misalnya artis Itu kan bukan semerta kita Patokin harga mahal begitu ya Semuanya kan juga tergantung hati kita Betul Itu bener Siapa yang kita ajak kerjasama Kita percaya atau tidak dengan brand nya Itu kan harus ada ya Sebenernya bukan masalah mahal Ya maksudnya Ya kalian takut ga mampu aja bayar kita gitu Sebenernya kan bukan itu Bukan semerta-merta duit Bener ga? Bener Nah ini gua cobain lu Karena gua suka banget sama cumi Jadi gua cobain yang cumi bawang Tapi emang Kalau makan cumi itu Temannya harus nasi ya Ya Apalagi kalau cumi asin gini Karena kan memang Dia ada Original flavor nya juga udah dikeringkan Asin Jadi memang ditambahin bumbu Pedas Ya harus nasi sih Tapi yang ayam boku yang juaranya ya man Sampai sekarang Jadi salah satu best seller Di Dairy Box Dairy Box Kuji Tuhan Iya Kalo yang artinya oke ya Artinya Kita udah keluarga Jadi kita bukan sekedar Uang 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 atau brand ambasador Jadi biarkan kita tumbuh bersama Wah gila Oh bayangin Jadi Kalo kalian Ini bukan nama kita aja Mau sama siap kita atau yang lain Ini memang kita nawarin itu sesuatu hal Ibaratnya kan kayak Memberikan PDKT Ibaratnya kalo itu kan PDKT Pacaran baru nikah gitu kan Ini kan sekarang berarti lu sama Dairy Box udah kawin lah ibaratnya ya Oke Tapi gua Salah satu yang suka juga Masakan manado Karena si Nagita kan manado Hmm Jadi kalo gak mau Meskipun awalnya gua gak suka pedas Tapi tambah-lembang gua jadi terbiasa Bukan masalah suka atau gak suka Ternyata pedas itu masalah terbiasa bro Iya Kalo memang kayak gini Yang lu sajikan itu Ini pedas tapi bukan yang menyengat Hmm Pedasnya tuh pedas burih Kayu Iya Hmm Enak banget Ayam mokul nih Kok bisa bertahan sampai sekarang? Menu tuh kenapa ayam mokulnya? Jadi dua menu ini terutama kan bareng nih awalnya Bisa bertahan sampai sekarang sebenarnya simple sih ya Waktu gua create menu ini untuk jadi rice box Rice box di luar sana tuh kebanyakan makanan kekinian Ayam moku dengan cumi sambal bawang goreng Ini adalah makanan tradisional daerah Jadi dikemas di rice box Di box Dan semua bisa menikmati Menikmati Betul Sepertinya sih itu sih Karena dia memang karakternya kuat Ada historinya dengan budaya Ya Dan rasanya yang khas Makanya bisa bertahan Dan sekarang pilihannya semakin lama banyak lagi Di daily box Tapi semuanya intinya di daily box tuh Apa ya Simple-simple ya bro Tidak ada yang ribet gitu Maksudnya kayak Ya nasi yang gua suwaku Terus yang bernata juga Sama ayam goreng Yang bernata tuh Karena ada ayam goreng Ada sayi sapi Juga ada Sayi sapinya enak banget Pakai susu lagi dia Bungunya Nah kemarin juga kita buat Dori pesmol Ya Ada Beef marangi ya Jadi kayak sate marangi Tapi It's karena Beef marangi Pin slice Tapi serius bro Ini cumi asin sama wok-wok-wok Enak juga perlu digabungin Hahaha Menurut lu Lu dalam daily box Pengen mengambil masakan-masakan Yang berbau Nusantara Mau gak? Jadi masakan luar negeri gitu Ada di daily box ada Masakan kekinian Tapi kita seimbangi juga Dengan masakan Tradisional Nusantara ya Karena gini Di luar sana tuh banyak orang Tukang masak Ataupun orang yang sok nasionalis Berbacot Bacot doang Ngomongnya Nah Nah Nasionalis Pancasila di dadaku Ya seperti hal-hal seperti itu Terus Bawa kuliner Nusantara Lestarikan Tapi cuma bacot gitu loh Sama di sosmed Nah Kita ini Melaksanakan Benar-benar seperti ini Sekarang daily box Sudah Lebih dari 150 outlet Daily box Cirato Dengan Bread Life Itu sekarang yang di Kalimantan Yang di Sumatera Utara Sekarang bisa ngerti Oh di Sulawesi Utara tuh ada ayam woku Begitu juga Dengan yang di Sulawesi Utara Oh Ternyata Pass Mall itu makanan dari Sunda Jawa Barat Mereka bisa menikmati juga kesana gitu loh Dan kita memang mencoba mengemasnya dan meraciknya Sangat Tradisional ya Dalam artian karakternya tuh benar-benar tidak hilang dari hidangan tradisional ya kan Emang Master Chef tuh begini Master Chef Yang gue salut lagi ini kan kata lu kan tadi udah hampir round 150 ya 150an 150an Iya Itu bisa tersebaran cepat itu gimana caranya bro? Kan gak gampang? Gak gampang Disiapkan infrastructure dan semua Jadi memang tim ya Office Perusahaan juga udah punya divisi masing-masing Semua harus bekerja dengan benar Gue cuma bisa bilang dari sisi makanan Kalau disini kan ada gue, ada Renata Terus kita juga punya Archard ya Corporate Chef nya Itu kita benar-benar jaga kualitas Jadi Orang ada komplain apapun dikit juga kita pasti akan teliti Selama komplain itu benar Dan kita selalu benar sih harus jaga kualitas Kualitas itu nomor satu Nomor satu Kalau enggak Kita mau mengembangkan sebanyak mungkin juga Ternyata dalemnya runtuh percuma Ya percuma misalnya Udah gue nama Chef Juna Wah kan pasti orang mau beli Tiba-tiba kalau masakannya buat mereka lidahnya gak cocok Pasti mereka cuma membeli sekali doang Chef Beli-beli Gak akan balik lagi Kalau daily box semakin banyak berarti orang udah balik lagi Dan ini menjadi salah satu best-seller yang box Si Bos juga pinter sih Approach guangan pertama Celebrity Chef Celebrity Chef Tapi maaf sih sebenarnya bilang Selebrity Chef Master Chef Master Chef Celebrity Chef bapak Tapi maksudnya Celebrity Chef tapi yang benar-benar Benar Latar belakang Professional Chef Ya Jadi bukan sekedar Celebrity Chef Nah pinter sih dia Buka jalur itu Kebetulan ketemu orangnya yang pas Kita juga mau exercise jalur yang sama Akhirnya terciptalah ini Dan daily box yang pertama Setelah Sama gue kan akhirnya sama Renata juga Terus juga untuk di Bread Life Ada juga dengan Nadia Itu jebolan Master Chef Indonesia Yang juga sangat sukses sekarang Jadi itu bagus Karena satu orang Bagus ya Bagus Karena satu orang Chef aja kan Belum tentu bisa melakukan semuanya Ya Jadi memang Masing-masing mempunyai Spesialisasi sendiri Nah lu lebih spesial atau manis spesial? Yang lu suka? Hmm Setau gue lu tuh kayak Masak daging-daging gitu Setau gue ternyata lu kayak gini Lebih bagus Eh Selama masih Western Japanese Indonesian Mexican masih bisa lah Ya tapi kalau udah disuruh ke Misalnya nih Korea Korea Bisa-bisa aja Thailand Bisa aja Hahaha Jujur bisa aja Ya Eh Sama kayak apa Vietnamese Bisa aja gitu Engga 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 Bukankah Saya tadi yang ngomongin Jepang Lu kan spesial Jepang Nah yang gue tau kan di Delibox ada Syerato kan? Ada Lu juga ikut masuk dalam? Ikut Itu Boleh dibilang Brand itu bener-bener Kita bangun bersama Take off Karena Hands on Jadi itu kesannya kayak Syerato tuh kalau gue ya Terkesan bener-bener dari barang Merak Rumor Dibawa ke Indonesia Karena bukan ya itu ya? Bukan Itu kita sendiri ya? sendiri. Shirato, sushi burrito. Wah, burrito itu kan Meksiko kan? Kayak Meksiko. Oh, jadi lu Jepang sama Meksikano. Ya, sebenarnya itu Japanese sushi roll. Tapi kita tidak potong-potong, dan kita wrap, makannya bentuknya kayak burrito. Jadi bisa dimakan, sangat praktis. Oh, shurrito itu gua baru tahu. Nah, nih kalau lu lihat, itu kan udah dipotong. Shirato jadi gini. Iya. Lagi ini, lagi best-sellernya bulan ini nih. Nih, jadi kan sushi roll tapi di wrap, jadi bentuknya masih kayak burrito, lu tinggal gigit aja. Nah, benar. Cara makannya yang lu bikin sama tim Deli Box lu biar begini ya? Begitu, langsung. Nah, jadinya praktis, bisa di jalan, di mobil. Kalau gini cara pake bunga ini nggak? Kan kalau beli yang itu, soy sauce-nya kayak saset tuh, tinggal cit, ambil cit. Ini bener. Chef Juna dengan berkolaborasi sama Deli Box, jadi Chef Juna ini pembuktian bahwa beneran Chef Juna juga bisa untuk men-serve buat orang-orang yang pengen masakannya cita rasa, enak di lidah tapi harga nanti angkal. Ini pembuktian lu, bro. Oh iuh. Ini apa? Ini salmon mozzarella. Salmon mozzarella. Tapi di-coating ya? Tempura deep fried. Semua sikat. Ini oke, ini boleh. Ini apa bumbunya? Kacikan. Kacikan dulu. Gak boleh kacikan? Gue dengan anak-anak. Apa nombok bumbunya lo, kacikan apa? Campuran teriyaki plus-plus. Hah? Plus-plus? Plus-plus bumbunya. Oh iya. Gini lah. Ayo. Elak. Jadi, order dan poin langsung bisa dateng ya? Bisa lah. Langsung lah, kan sekarang semua udah... nyaman. Jadi kita gak usah langsung dateng ke resto, tinggal telepon aja, pesen. Lu mau lagi kuliah, lu mau sekolah, lu mau di jalan, lu mau cepat-cepat dulu dulu. Kayak apa sih namanya tuh? Online delivery, whatever that call. Ya kayak gue kan artis sibuk ya. Kalo artis sibuk kayak gue kan, Buat gue, gue gak mungkin lah duduk terlalu lama kan. Jadi kalo ini kayak... Hmmmm. Setelah ini kerja sama UMKM juga. Delibox banyak kerja sama UMKM, jadi... Berbentuk apa itu? Berbentuk produk. Jadi kalo gak salah waktu itu ada dengan... Masih ya sama ibu siapa gitu, saya lupa dari Jawa Tibur. Itu kita ambil sambalnya, Karena kita rasa sambalnya tuh cocok dengan beberapa hidangan Delibox. Jadi kita masukin ke sebuah menu, Dimana produksi sambal si ibu tersebut akhirnya kan jadi banyak. Orang yang bekerja di tempat si ibu kan jadi banyak. Jadi produksi UMKM sambalnya tersebut bener-bener... Apa ya? Terdistribusi dengan baik gitu ya. Ada beberapa lagi juga, tapi yang paling nyata itu sih. Delibox kan gak bisa buat semuanya sendiri ya. Jadi kita mau berjuang untuk Indonesia, Sekalian juga ngajaklah masyarakat yang memang bisa berkontribusi... Dan bener-bener mau berjuang bersama. Intinya tuh itu aja. Kusan dan dapurnya bisa dari mana aja gitu, saya. Tuh. Nggak, 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 nggak. Kusan, ini mah to the point aja ya. Apa tuh, apa tuh. Maksudnya kan, lu kan di Delibox udah nih. Maksudnya gue, ya gue mau bikin restoran lah. Maksudnya ngajakin lu lah gitu. Maksudnya lu bantuin gue lah gitu. Maksudnya gimana ya. Ya lu ikut, ya gimana ya. Tunggu, ya gimana ya gue ngomongin ya. Restoran apa nih? Ya kita bisa obrolin las. Nanti dia obrolin. Kita obrolin. Bener. Obrolin mau gak salahin loh. Bener ya. Nah bagus nih. Siapa tau gue sukses kayak Delibox. Wah, mau sukses apa lagi lu? Ya, gue bikin ya ibaratnya Deli Raffi. Itu kan maksudnya adiknya Delibox. Gimana bisa jadi. Lo Deli Raffi nggak apa-apa. Buat restoran Deli Raffi. Tapi jangan buat Raffi Box ya. Yang ada di mana-mana bahaya tuh, nggak bisa. Wah, kalau Raffi Box bahaya. Jangan, jangan, jangan. Boxnya nyamanya. Kecewek-cewek pasti. Enggak. Tapi intinya kalau dulu diajak kolaborasi mau-mau aja ya. Tergantung. Oh, tergantung. Tergantung. Kalau dia bisnis modelnya mirip-mirip nyerempet-nyerempet Delibox ya nggak bisa dong. Kan kita udah ada satu nih. Tapi kalau berbeda gitu ya. Bener-bener restoran satu establishment. Ya udah. Itu yang cerita. Bisa diomongin. Gue bikin restoran. Bisa diomongin. Delibox kan udah. Ya. Syirato kan udah. Jadi nganyain. Oh. Nggak klop dong. Nganyobain terakhir. Bread life. Oke, biar hidup. Ya, jadi tiga-tiganya. Terus kan sekalian nih. Bread life, roti-rotian. Bread life. Makan bread semakin live. Peanut butter jelly. Ampun deh. Kok ampun? Enak dong. Enak. Makanya ampunnya tuh enak. Di sini aja kelihatan. Peanut butter. Peanut butter. Sama jelly. Duh. Blueberry ya? Ya. Blueberry jam. Nggak mau pinah butter. Kok? Lu perasaan jadi chef. Kok badan lu segini-gini aja. Gue bingung ya. Kan makannya kalau syuting konten lu. Hahaha. Ada lagi nggak? Ada. Ini ada di special. Satu lagi. Cepat. Punya 5 menit. Bukti mushroom and cheese. Cheese? Oh gitu. Iya. Elah galuh banget ya orang. Tapi kan ada. Chef itu kan ada jurusan ya. Pastry. Hmm. Ada. Gue nggak tau deh. Pastry ini. Lu ikut semua? Cuma dua. Dua. Savory atau cuisine sama pastry. Oh cuisine sama pastry. Kok cuisine nih ini? Cuisin. Cuisin. Ini pastry. Daktanya pastry. Tapi lu lebih seneng nggak? Cuisin. Pasti berarti nggak bisa lu nggak jago. Bisa. Hahaha. Tapi nggak jago. Maksudnya gini. Kita. Ini. Sedikit menjelaskan ya. Kalau chef zaman dulu. Angkatan gue lah. Lu zaman dulu dong. Itu. Zaman dulu. Kita orang tua nih. Jadi kalau yang cuisine. Kita. Dituntut untuk bisa pastry. Oke. Tapi memang. Keahlian kita tidak sejago pastry chef. Tapi bisa. Bisa. Nah. Basicnya bisa. Kue-kue apa segala macam bisa. Tapi kalau udah pastry itu kan dia bisa bikin gula. Bentuk ini. Coklat begini. Nah itu yang. Itu yang kita nggak. Nggak mungkin. Itu ada pelatihan khususnya. Itu khusus pastry. Yang memang lu nggak ambil gitu. Enggak. Tapi ini enak juga loh. Ini isinya daging, keju. Sama daun. Masum. Masum. Enak. Asapnya ini beneran enak. Beneran enak. Ya. Beneran enak. Nanti ini udah Covid udah. Udah. Ini gue nggak lagi mau bikin restoran nih. Hmm. Ini gue serius. Nanti gue hubungin ya. Kita ngomong. Nggak serius. Tapi restoran. Yang kayak Delibok lah. Udah nggak ada yang ngalahin. Delibok udah mantap. Top is the best. Ini harus kita support. Kecuma lah kalau mau lawan Delibok. Nggak bisa. Ya kak. Nggak ngomongin. Ini restoran aja sih. Kalau nggak lu ada konsep lu bilang lu gue deh. Nggak apa-apa deh. Kok mau sih bikin restoran-restoran tuh sakit kepala kalau nggak. Kan lu yang sakit. Gua yang ngomong. Kan makanya ada menu dan lainnya kan sama jagoan ya. Yang penting kita cari. Tapi kalau udah operasional tuh sakit kepala loh restoran. Kita cari orang yang bagus. Cari makhluk bagus. Serius gue. Boleh ya boleh. Tapi ya silahkan dipikirkan dulu matang-matang. Siap. Untuk sementara kalau lapar. Udah lah order Delibok saja. Kalau ini mah tiap hari gue Delibok. Orang anak kantor gue juga. Iya. Pesen semua. Eh Hans bener nggak? Iya iya. Makan siap pakai itu. Sekarang semua di lokasi syuting gue pesenin juga ini nggak ada lagi loh. Yaudah. Siap, mantap. Eh Raffi lu dailynya ngapain? Gua Delibok. Gua selalu bilang gitu. Eh daily rutin lu ngapain? Gua Delibok. Gua udah jawab gitu. Siap lah. Boleh, boleh, boleh. Oke. Sampai punya anak ketiga gue kalau jadi. Anak gue siapa? Delibok. Masih karena. Kep SAMGA Mikro. Kep мен Oddwin cc maraton. Aku gafin override ke Volkswagen. Ia kluk. D shook ya. Kep kanak kuipnya kembali. Kepeng kembali n providing Car une mazir vaik.